Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Depo di rumah Perkenalkan, saya Rafli dari Berdika Revol3 Di video kali ini, kita mau nge-review kandang yang sudah kelihatan gede banget di belakang Kandang ini disebut kandang half frame Saya tidak sendirian disini, saya ditemani oleh sales perketing Berdika Revol3 Yaitu Pak Lutfi Dianto Halo teman-teman Berdika Revol3 di rumah Ketemu lagi bersama Mas Lutfi Dianto di Berdika Revol3 Channel Ya gimana-gimana Mas Rafli? Jadi kelebihan dari half frame Poltech ini apa ya Pak? Nah jadi memang kita ini adalah distributor dari half frame cages Poltech di Indonesia Dan ini yang di belakang ini sampel untuk kandang ayam petelur atau ayam layer gitu Mas Rafli Nah kelebihannya dari Poltech ini banyak Mas Yang mana dulu nih mau kita review? Kita berdasarkan satu ya Kita mulai dari meja ini dulu ya Pak? Oke, meja ini adalah meja untuk pengumpulan telur Mas Jadi ini telur nanti dari belakang Ini yang Mas Rafliat ini, yang besar ini Ini namanya egg elevator Mas Nah egg elevator Jadi nanti telur dibawa dari belakang ke depan Nanti akan dikumpulkan masing-masing tier masing-masing tingkat Ini menggunakan egg elevator Nah dari egg elevator nanti akan dikumpulkan di meja ini Jadi secara manual nanti collecting telurnya ambilnya di kumpulan di packing secara manual Gitu Mas kalau yang ini Tapi ini ada dua tipe ya Pak? Ini untuk apa nih Pak? Nah ini makanya kenapa kita sampel ini ada dua seperti ini Jadi bisa membedakan tergantung dari customer di rumah nih Maunya ya yang smart budget itu bisa juga pakai table seperti ini ke meja Ada juga ini namanya egg conveyor Mas Egg conveyor ini fungsinya adalah mendistribusikan telur Misalkan Mas Rafli itu di satu lokasi itu ada gudang telurnya Jadi biar operator kandang fokus di kandang Nanti ketika collecting telur Pengumpulan langsung masuk ke gudang telur Mas Berarti secara otomatis ya Pak? Secara otomatis betul Nanti dari orang gudang yang akan mempacking Jadi langsung dibawa ke gudang telur Mas Jadi semua telur di sini akan dibawa di gudang lewat alat ini Egg conveyor ini Egg conveyor ini betul Seperti itu Jadi teman-teman ini namanya traveling hopper Atau juga bisa ditebut fit cut juga Nah fit cut dari Poltec ini Bentuknya udah mewah ya Looknya kelihatannya oke ya Karena ini juga Mas Rafli bisa lihat Ini ada kaca ini Transparan kenapa? Karena ini buat indikator Ketika nanti mengecek pakan Pakannya sudah habis atau belum gitu Terus mungkin Ini kan satu sistem nih Untuk sistem feeding system Nah bisa Mas Rafli lihat juga Untuk fit rownya Fit rownya ini Dia Tidak Bawahnya tidak datar Jadi dia bikin melengkung Ada sudut Kenapa? Karena agar pakannya tetap dikumpul di tengah Nah jadi si pakan itu habis maksimal gitu Jadi gak ada yang kebuang ya Pak? Gak ada yang kebuang gitu Kalau misalkan kita Tepat pakannya itu tidak Apa dibuat sudut Nanti kan yang Sebelah paling luar itu Biasanya masih ada gitu Gak sisa makanannya Ada sisa pakan Seperti itu Tadi kan kita udah lihat Egg elevator Untuk pengumpulan telur Nah Untuk mendistribusikannya Dari belakang kandang Sampai dengan ke depan Itu Kita sebut Ini namanya Egg build mask Nah egg build itu Fungsinya adalah Untuk mendistribusikan Telur Dari belakang sampai ke depan Nanti untuk di collecting Untuk dikumpulkan oleh petugas kandang Gitu mas Jadi nanti ini Mengarahnya Egg elevator itu ya Pak? Betul Nah selain itu Tadi Kita balik lagi ke feeding Nah Ini Kelebihan voltax juga Ini sangat kuat sekali mas Boleh saya coba naikin itu nih Pak? Boleh silahkan Coba Mas Raffi naik Itu Ini sangat kuat sekali Jadi ketika nanti Mungkin ada trouble di atas Ya bisa Salah satu kelebihan di Poltech Mas Raffi bisa lihat Di Wire mesh Wire mesh untuk kejas Ini coatingnya Zinc aluminium Jadi zinc aluminium itu 3-4 kali lipat Lebih baik dibandingkan Hot deep galvanize Seperti itu Jadi daya tahannya pun Jauh lebih Lama Dibanding yang hot deep galvanize Cuma kalau misalkan untuk Rangkanya Rangkanya Ini rangkanya Hot deep galvanize mas Jadi kenapa Di cagesnya ini Sudah zinc aluminium Karena kan yang Berhubungan langsung Dengan kotoran Kan lebih ke Wear mesh cages ini ya Itu kelebihan dari Poltech juga mas Kita kan ngomongin Sandang ini ya pak Satu row ini bisa buat Berapa ekor Nah Kalau untuk Poltech Satu lubang ini Satu cages ini Ini sebenarnya harusnya Isi 4 Karena ini sampel Jadi ada 3 Satunya ini Isi 8 ekor mas Jadi 8 ekor itu Untuk floor space nya Sudah sesuai standar Tapi kalau misalkan diisi 9 9 Nanti Ayam akan lebih sempit Kalau diisi 9 Tapi kalau misalkan Customer mau isinya 7 6 Itu balik lagi Customer Semakin Apa Semakin sedikit Ayam kan Semakin lebih baik juga Tergantung Cuma memang 8 itu sudah standarnya Secara floor space nya Seperti itu mas Ruffly Oke lah Kalau misalkan Untuk floor space Jadi Ayam juga lebih nyaman Di 8 ekor Sebetulnya hal tersebut Bisa dikonsultasikan Langsung ya pak Bisa dikonsultasikan Langsung ke Berdekaripol 3 Kita lanjut kemana lagi nih pak Kita lanjut ke belakang ya Ini bagian belakangnya Dari sampel ini Nah Mas Raffi bisa lihat Ini kan kayak lemari nih ya Iya betul Kenapa bentuknya Seperti lemari kayak gini mas Karena Ini Fungsinya Ketika Kotoran ditarik Dikeluarkan Kotoran dikeluarkan Ada waktunya kan Ketika dikeluarkan Ini bisa ditutup mas Nah kenapa ditutup Menghindari ketika Manner conveyornya itu Ditarik ke belakang Untuk pengeluaran kotoran Itu Banyak bulu-bulu ayam kan Berterbangan Dan Biasanya Ketarik sama blower Nah Ketarik sama blower Otomatis Sebagian blower Pasti kotor Nah ini salah satu Caranya Inovasi Poltech juga Dibuat seperti ini Jadi ketika Apa Pembuangan kotoran Ditutup Tapi ketika Sudah selesai Baru dibuka lagi Mas Rafli Dibuka lagi Dan bisa dilihat juga Untuk Engselnya Untuk penguncian slotnya Ini Stand list Juga Teman-teman Gitu Nah Seperti ini Nanti Akan terbuka Seperti ini Dibuka itu Adalah Fungsinya Agar sirkulasi Yang Di dalam kandang ini Bisa Maksimal Jadi kalau misalkan Ditutup tuh Ketika pembuangan kotoran Tapi ketika sudah selesai Dibuka lagi Pasti dibuka Gitu Lebih seperti itu Karena kalau gak ditutup Tadi Ini kan nanti Membawa kotoran nih Yang ada bulu-bulunya itu ya Ya Ada bulu-bulu ayam Terus Sampai belakang kan Ketika Manur Conver ini Jalan ke belakang Buat ngebuang kotoran Ditakutkan Si bulu-bulu itu juga Terbang tuh Ikut ditarik sama blower Nah otomatis kan Nanti di blower itu kan Banyak debu Banyak bulu Nanti kan Jadi terhambat Cirkulasinya Seperti itu mas Makanya Inovasi Poltec Adalah Seperti ini mas Bagus banget ya pak Ini inovasinya Oke banget lah Pokoknya Gitu Nah gimana nih teman-teman Sudah kita review semuanya Di kandang half frame ini Kalau kalian ada pertanyaan Bisa langsung Tulis di kolom komentar ya Nanti Kita akan balas satu-satu Jangan lupa ya Untuk subscribe Youtube kita Dan follow Instagram dan TikTok kita juga Linknya ada di Deskripsi ya teman-teman Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya